Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini diskon besar, kembali ke harga tahun 2007 saat Aipo Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Ada satu saham milik konglom berat besar yang punya kinerja stabil, tapi harganya terus turun Perusahaan menghasilkan laba Rp 2,37 triliun yang naik sebanyak 36% Tapi di saat yang sama, valuasi PER masih 6x dan PBV 0,8x Perusahaan juga punya rasio keuangan di atas rata-rata untuk aspek ROE, NPM, dan DER Sayangnya, harga saham perusahaan mengalami penurunan, bahkan setara dengan harga Aipo sekitar tahun 2007 Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja tribulan 4 2021 saham ini Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas Untuk itu, nonton sampai selesai ya Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika abis saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset MNCN punya aset Rp 21,36 triliun di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah Rp 18,92 triliun Artinya, aset perusahaan naik Rp 2,44 triliun atau 12,90% dalam satu tahun terakhir Sekarang mari kita bahas lebih detail Dari total aset Rp 21,36 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak Rp 5,84 triliun Artinya, 27,34% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik Rp 0,06 triliun atau Rp 1,04% Selain aset tetap, ada juga piutang usaha pihak ketiga Dari total aset Rp 21,36 triliun Perusahaan punya piutang usaha pihak ketiga sebanyak Rp 2,91 triliun Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik Rp 0,12 triliun atau 4,30% Kedua, liabilitas MNCN punya liabilitas Rp 3,85 triliun sampai di bulan 4, 2021 Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah Rp 4,46 triliun Artinya, hutang perusahaan turun Rp 0,61 triliun atau 13,68% dalam satu tahun terakhir Nah, dari total liabilitas Rp 3,85 triliun Perusahaan punya hutang panjang ke panjang sebanyak Rp 1,22 triliun Artinya, 31,69% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik Rp 0,44 triliun atau 56,41% Selain hutang panjang ke panjang, ada juga hutang bank Dari total liabilitas Rp 3,85 triliun Perusahaan punya hutang bank sebanyak Rp 0,89 triliun Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun Rp 0,19 triliun atau 17,59% Ketiga, ekuitas MNCN punya ekuitas Rp 16,96 triliun sampai di bulan 4, 2021 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka Rp 14,15 triliun Berarti, ekuitas perusahaan naik Rp 2,81 triliun atau 19,86% Nah, dari total ekuitas Rp 16,96 triliun Perusahaan punya saldo labas sebanyak Rp 19,93 triliun Artinya, 117,51% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik Rp 2,8 triliun atau 16,35% Keempat, pendapatan MNCN punya pendapatan Rp 9,62 triliun sampai di bulan 4, 2021 Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah Rp 7,95 triliun Berarti, pendapatan perusahaan naik Rp 1,67 triliun atau 21,01% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok MNCN punya biaya pokok penjualan sebanyak Rp 3,99 triliun Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah Rp 3,05 triliun Berarti, biaya pokok naik Rp 0,94 triliun atau 30,82% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba MNCN mampu menghasilkan laba sebanyak Rp 2,37 triliun Jika dibanding tahun sebelumnya di angka Rp 1,74 triliun, berarti laba perusahaan naik Rp 0,63 triliun atau 36,21% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan MNCN punya ROE 14,02% dengan NPM 24,71% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 22,70% Rasio keuangan MNCN terbilang di atas rata-rata Di mana perusahaan punya ROE dan NPM di atas 10% Dan DER perusahaan hanya 22% saja Artinya, hutaya yang dimiliki hanya 22% dibandingkan ekuitasnya Kedelapan, valuasi Saham ini punya PER 6,01 kali dan PBV 0,84 kali Saham MNCN punya valuasi PER dan PBV yang masih rendah PER masih berada di bawah 10 kali dan PBV masih berada di bawah 1 kali Meski begitu, selalu ingat bahwa valuasi bukanlah satu-satunya indikator Untuk menentukan saham tersebut baik dibeli atau tidak Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya 1. Meski bukan komponen utama, total asid naik karena peningkatan uang muka akuisisi dari tanda pengembangan 2. Meski bukan komponen utama juga, total liabilitas turun karena pengurangan utama panjang 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang tumbuh 4. Peningkatan laba berasal dari pertumbuhan pendapatan yang melebihi pertumbuhan biaya 5. Rasio keuangan di atas rata-rata 6. Valuasi PER dan PBV masih rendah dan bisa dipertimbangkan Demikian analisa singkat saham MNCN berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analis Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nambung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat via ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan Thank you Terima kasih telah menonton